Intro Selamat datang di channel Jejak Prasejarah Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang masa kejayaan Majapahit dan penyebab runtuhnya kerajaan tersebut Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya Pembahasan kali ini yaitu kehancuran Majapahit sebagai cikal bakal berdirinya Kasultanan Demak Ketika Majapahit dibirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka Yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Sementara itu beberapa jajahan dan daerah tak lukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu persatu mulai melepaskan diri Pada masa pemerintahan Wikramawardana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi dan Palembang Sebagaimana ditulis pada catatan Yinyai Senglan Ciptaan M. Ahwan, salah satu penerjemah laksamana cinggu Dan setelah kematian Wikramawardana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka Sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Brekertabumi, Singha Wikramawardana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha Bekas ibu kota kerajaan kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Pada tahun 1478, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha Atas kebijakan Brekertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardana hingga ia digulingkan oleh pati udara Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan Kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Brewira Bumi di pantai utara Jawa Waktu berakhirnya Kemahrajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 atau tahun 1400 Saka Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti, dan berakhirnya suatu pemerintahan hingga tahun 1527 Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau Chandra Sengkala yang berbunyi Sirna hilang keretaning bumi Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit, dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi Arti Sengkala ini adalah Sirna hilanglah kemakmuran bumi Namun yang sebenarnya digambarkan oleh Chandra Sengkala tersebut adalah gugurnya Brekertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindra Wardana Raden Patah yang saat itu adalah Adipati Demak sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim balap bantuan dipimpin oleh Sunan Gudung Tetapi mengalami kekalahan dan bahkan Sunan Gudung meninggal di tangan Raden Kusen, yaitu adik Raden Patah yang memihak Rana Wijaya Hingga para Dewan Wali menyarankan Raden Patah untuk meneruskan pembangunan masjid Demak Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiu dan Petak, Rana Wijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi, dan memindahkan ibu kota Kedaha, atau Kediri Peristiwa ini memicu perang antara Rana Wijaya dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi Pada masa ini, Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Manja Pahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa Sebenarnya perang ini sudah mulai meredah ketika Pati Udara melakukan kudeta ke Girindra Wardana dan mengakui kekuasaan Demak bahkan menikahi anak termudara dan patah Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Prabu Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan Kedaha yang mengakhiri sejarah Manja Pahit dan Kemalaka Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak Akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabumi Dengan jatuhnya dahah yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527 Kekuatan Kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa Kerajaan Manja Pahit Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus Kerajaan Manja Pahit Menurut babat Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah Karena ia adalah putra Raja Manja Pahit Brawijaya V dengan seorang putri Cina Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, Tome Pires, dan Italia, Pigafetta Mengindikasikan bahwa telah terjadi pertindahan kekuasaan Manja Pahit Dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus Yaitu penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Tanah Jawa Saat itu setelah keruntuhan Manja Pahit, sisa Kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa Hanya tinggal Kerajaan Belambangan di Ujung Timur, serta Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian Barat Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke Pegunungan dan ke Bali Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di Pegunungan Tengger, Kawasan Bromo dan Semeru Begitulah pembahasan kali ini tentang kehancuran Manja Pahit sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai dan kita tunggu pembahasan sejarah lainnya di video berikutnya Terima kasih telah menonton!